Yo 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 konnichiwa balik lagi sama gue Amanohari di channel Masobu dan kali ini gue mau ngajarin kalian tentang bahasa Jepangnya posisi Oke banyak orang yang bilang kalau posisi menentukan prestasi Apabila kalian berada di posisi yang bagus, kalian berkemungkinan besar untuk mendapatkan hasil yang bagus juga Dalam berbahasa Jepang, apabila kalian tahu bahasa Jepangnya posisi-posisi, kalian lebih berkemungkinan menyelesaikan ujian N5 daripada yang gak pernah tahu apa itu bahasa Jepangnya posisi-posisi Nah supaya kalian lebih berprestasi dengan menyelesaikan ujian-ujian JLPT, IJU dan segala macemnya, kalian perlu juga mempelajari bahasa Jepangnya posisi Dan langsung aja kita mulai dari bahasa Jepangnya kanan Bahasa Jepangnya kanan adalah Migi Ingat ya, Gi, bukan Miki Ntar disangkanya jadi karakter Disney Setelah itu kita lanjut ke bahasa Jepangnya Kiri Bahasa Jepangnya Kiri adalah Hidari Ingat ya, Hidari, bukan Hibari Kebanyakan nonton ini nih, Katekyo Hitman Reborn Kemudian kita langsung lanjut aja ke bahasa Jepangnya Depan Bahasa Jepangnya Depan adalah Mae Ingat ya, Mae aja Gak usah ditambahin O di depannya Oke, berikutnya kita lanjut ke bahasa Jepangnya Belakang Belakang kalau dalam bahasa Jepang disebutnya Ushiro Biarpun di dalam kata Ushiro itu ada kata Shiro Kata tersebut gak ada hubungannya sama warna putih Oke, kemudian kita langsung lanjut aja ke bahasa Jepangnya Atas Bahasa Jepangnya Atas adalah We Kemudian kita langsung lanjut aja ke lawan katanya Atas yaitu Bawah Bahasa Jepangnya Bawah adalah Shita Dalam bahasa Jepang, Shita juga bisa berarti Lidah Maka dari itu kalian harus mengingat kanji-kanjinya Kalau yang bawah itu kayak begini, kalau yang lidah itu kanjinya kayak begini Gak susah lah ya Dan posisi yang terakhir adalah posisi di tengah Nah, bahasa Jepangnya posisi di tengah adalah Manaka Ingat ya, kalau misalnya kalian gak mau nulis kanjinya Kalian boleh nulis pakai hiragana Tapi kalau bisa ada huruf NG-nya jangan sampai ketinggalan ya Jadi Manaka, bukan Manaka doang gitu Ntar jadi kayak nama salah satu personil kayak Kizaka46 yang udah graduate Oke, sekian dulu pelajaran kali ini Semoga aja bermanfaat buat kalian Dan kalau misalnya kalian berpikir kalau video ini bermanfaat buat orang lain juga Kalian share aja video ini ke orang lain tersebut Buat kalian yang belum subscribe channel Youtube Masobu Buruan subscribe biar gak ketinggalan sama video-video terbaru dari channel Youtube Masobu Sampai ketemu lagi Jaaane Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya